Intro Ecopass berdiri tahun 1997 Satu tahun sesudah Ecopass berdiri, kris ekonomi terjadi Terjadi kelanggaan minyak goreng pada saat itu Dan oleh Pak Menteri Adi Sasono Kita diberikan nomoran kaksi distribusi Indonesia juga dengan Ecopass Untuk menghandle situasi Dan pada saat itu harga ecaran tertinggi minyak goreng adalah 4.200 kupiah Per liter Kemudian melonjak Karena kelanggaan melonjak dan menjadi 8.000 kupiah Dan dengan kemampuan kita, kita mampu Meregam harga pasar dan mengembalikan Harga lonjakan 8.000 sampai kembali Ke 4.200 kembali Nah hal yang kita siapkan Kelanggaan minyak goreng di pasar raya yang sampai 6 bulan Tidak teratasi Kalau sampai 6 bulan tidak teratasi Apa yang sebenarnya salah? Bila pun ada minyak goreng Stok tidak memiliki kebutuhan masyarakat Bukan hanya kebutuhan minyak goreng Yang nanti akan jadi lebih mahal dan sulit Tapi juga kebutuhan bahan pokok lainnya Yang cenderung harganya naik Dan menjelitkan daya beli masyarakat Nah dengan itu sebetulnya kita tidak ingin menyalahkan satu pihak pun Jadi dengan adanya minyak goreng di pasar retail modern Mereka adalah bagian dari ekosistem yang ada Oleh sebab itu sebetulnya Di Inkoa sendiri sedang menyiapkan digitalisasi pasar Dan itu sudah khusus kemarin dicanakan oleh Pak Men Parkrauf, Bang Sandi Dan kita sedang menyiapkan platform Super App Untuk Inkoa pas Yang akan kita launch dalam waktu beberapa bulan yang akan datang Karena banyak hal yang ada di situ Ya teman-teman Inkoa pas siap Ada tambahan yang kurang dari Anda semua Tapi secara resmi siapa tahu ada yang masih ada tugas lain Kita akhir-akhir bersemuanya Mohon maaf jika ada alam yang berkenan Bila itu berkata ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!